selamat menikmati dengan tujuan untuk membahas rancangan pembentukan negara-negara bagian yang membentuk federasi di Indonesia serta rancangan pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia Timur konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar isi dari kesepakatan konferensi Malino adalah para wakil delegasi ini setuju membentuk negara federal dengan kepemimpinan Belanda pada konferensi ini Belanda juga membentuk duan kepala-kepala Departemen Roth van der Demensjöden yang diisi perwakilan dari negara-negara federal bentukannya setelah Perang Dunia Kedua Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda pada tanggal 15 Juli 1946 dengan demikian pemintah Belanda mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur de Jure Interfaktor segera setelah penyerahan ini pemerintahan Belanda dihubin oleh wakil gubernur jenderal Van Mook mengadakan konferensi Malino pada tanggal 15 Juli sama dengan 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan dalam konferensi yang adipin gubernur jenderal Hindia Belanda Van Mook tersebut dibentuk komisaris umum pemerintahan untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepala oleh Dr. Wilhofen diangkat pula menjadi angkutan luar biasa Dewan Kepala Kepala Departemen untuk urusan kenegaran adalah Sukawati, Bali, Najamuddin, Sulawesi Selatan Dengah, Minasa, Cahaya, Maluku Selatan Dr. Lim Thaili Bangka Belitung Riau Ibrahim Zedar Kalimantan Selatan dan Orey Saleh Kalimantan Barat yang disebutlah Komisi 7 Peraturan pembentukan negara-negara bagian dibuatkan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali Sebelum itu akan dilangsungkan konferensi dengan wakil golongan minoritas di Pangkal Pinang, Pulau Bangka Dan dampak adanya konferensi Malino adalah Pertama, Belanda kemudian memiliki keinginan untuk memiliki kemerdekaan Indonesia Yang kedua, konflik yang dilakukan dengan Belanda tidak akan dapat dilakukan Yang ketiga, IEM Barat kemudian tidak akan dapat diberikan kepada pihak Republik Indonesia Serikat Yang keempat, sebuah bentuk dari negara serikat kemudian tidak lagi sesuai dengan cita-cita pada programasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang konferensi Malino Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!